Gubernur Jambil Haris bersilaturahmi dengan Ormas dan LSM seprovinsi Jambi dalam rangka buka puasa bersabah di bulan Suci Rabadhan 1445 Hijriah. Acara ini bertujuan untuk mempererat tali silaturahmi antara Pemprov Jambi dan pemangku kepentingan sosial yang diharapkan menjadi momen penting dalam meneguhkan kerja sabah demi kemajuan daerah. Informasi ini sekaligus menutup berjumpaan kita kali ini dan pemirsa Berita Jek TV juga dapat diakses melalui Tepes Jek TV dan jaring media sosial di bawah ini. Terus berbaharu informasi Anda melalui saluran Berita Jek TV. Akhir kata saya Rinda Audina pamit undur diri dan sampai jumpa Jek TV Inspirasi Kita. Gubernur Jambil Haris mengadakan buka puasa bersabah dengan Organisasi Kemasyarakatan atau Ormas dan Lembaga Swadaya Masyarakat atau LSM seprovinsi Jambi. bertempat di pendopo Rumah Dinas Gubernur Jambi Minggu 24 Maret 2024. Buka puasa bersama ini merupakan ajang silaturahmi antara Gubernur Jambi dengan Ormas dan LSM di Provinsi Jambi. Gubernur Al-Haris mengatakan bahwa keberadaan Ormas dan LSM ini sangat penting bagi pembangunan daerah. Selain itu, Ormas dan LSM ini terus membantu pemerintah dalam mengawasi pembangunan. Selain itu, pada kesempatan tersebut, Gubernur Al-Haris juga menyampaikan bahwa saat ini dirinya dan wakil Gubernur akan terus bekerja dalam membangun Provinsi Jambi yang lebih baik lagi. Akhirnya, saya pertimbangannya salah. Ya, satu hamba Allah, satu pemimpin pada hari ini, momen, Ramadan ini, mari saya mohon untuk kita saling memahakan, saling mendoakan. InsyaAllah, dalam kesukur, Ya Allah, kurangkan rezeki kematian ini, keluarga Jambi ini. Satukan hati, Ya Allah, tidak dalam pertikannya. Bye-bye. Rian Chen Chen, Cik TV, melaporkan. Sampai jumpa di video selanjutnya.